Produksi itu, anggapannya seperti apa sih? Ini luar biasa merusak citra Indonesia, sebenernya-bener nanti hukum yang akan bertindak gitu. Tapi... Halo Salatubers, balik lagi di channel terpopuler dan paling update SalatubTV Guys, terduga pemeran video dewasa dari rumah produksi kelas bintang diantaranya selebgram Firly Virginia dan juga salah seorang aktor laki-laki menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada selasa 19 September 2003 kemarin. Namun, saat ditanya wartawan, keduanya tampak masih enggan memberikan keterangan terkait kasus yang tengah jadi perbincangan publik tersebut. Bagaimana, Mbak? Siap nggak diperiksa hari ini, Mbak? Mbak, bagaimana? Siap diperiksa hari ini? Siap, siap, siap. Persiapannya apa aja, Mbak? Diperiksa, Mbak? Siap, siap. Siap, siap, jangan diberi lagi juga, Mbak. Kita juga bersiap, biar enak. Kita tunggu, tunggu. Siap, siap, siap. Tunggu aja, tanya. Persiapannya apa aja? Udah disiapkan semua, udah, udah. Udah disiapkan semua, ya? Udah ya? Udah, satu sama ini, Mbak. Udah, salah satu lagi. Udah, udah, siapkan suaranya. Udah, ini, lagi ditunggu, udah. Udah, udah, udah. Udah disiap, Mbak. Udah disiap, Mbak. Udah disiap, Mbak. Udah, merah, harusnya. Bentar, itu harus pake akses. Ada pendidik. Pak, awas, Pak. Gak, ngutin, Mbak. Masih, kita keadifikasi, ya. Maaf, ya. Masih, kita keadifikasi, ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, ya. Ini naikus, ya, penjelit. Iya, iya. Sini, Pak. Pak, naik ke atas. Bagaimana, naik ke atas, Pak. Situ, keluar lagi. Mas, sini, Mbak. Sini, Mbak. Apa, Mas, ya? Nanti, nanti kita ke atas. Nanti, dia ada ke atas. Sini, ya. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Ini, gak tau. Eh, jangan masuk. Gak boleh masuk, Gak boleh masuk, Pak. Gak boleh masuk. Sebelumnya, publik dibuat heboh dengan temuan Polda Metro Jaya yang mengungkap sebuah rumah produksi video dewasa yang diduga dibintangin sejumlah artis. Ini bermula dari penemuan polisi terhadap sebuah situs bernama Kelas Bintang yang berisi video dewasa pada 17 Juli 2023 lalu. Polisi kemudian berhasil menemukan rumah produksi bernama Karya Bintang Studio yang berlokasi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pihak kepolisian lalu menetapkan lima orang tersangka yang masing-masing berperan sebagai pemilik website, editor, kameramen, hingga pemeran. Atas kasus tersebut, para tersangka dikenakan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selain itu, polisi juga mengungkap sejumlah artis yang diduga terlibat dalam pembuatan video dewasa Kelas Bintang diantaranya Siskaya Firly Virginia, Anissa Tasha Amelia atau Melly Trijipi, dan komedian Ujang Ronda. Sedikitnya, ada 16 pemeran video dewasa akan diperiksa oleh Polda Metro Jaya dalam waktu dekat. Hebonya pemberitaan kasus rumah produksi video dewasa membuat komedian Bopak Castello ikut berkomentar. Menurutnya, tindakan tersebut sangat mencoreng citra Indonesia. Ia juga berharap kasus ini segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib. Produksi itu, tanggapannya seperti apa sih? Ini luar biasa merusak citra Indonesia sebetulnya. Tapi kalau kita lihat dari basicnya kan memang kalau secara pendidikan dia nggak memiliki. Orang dari awalnya juga dari orang-orang yang pernah jadukang bangunan, dia belajar tentang IT secara otodidak. Nah yang kita tahu itu bisa terjebak kayak begini. Bener-bener nanti hukum yang akan bertindak. Nah oke guys, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, di subscribe, dan kalau suka videonya boleh banget di share. Bye-bye!